Halo, kofren. Pada soal berikut ini, kita diminta menuliskan 3 buah persamaan reaksi antara benzena dengan beberapa reaktan. Kita langsung saja melihat reaksi yang pertama, yaitu reaksi antara benzena dengan gas bromine dengan bantuan katalis FeBr3. Yang pertama-tama terjadi adalah reaksi antara gas bromine dengan katalis FeBr3, di mana nantinya akan dihasilkan spesi yang bisa kofren lihat di sebelah kanan tanda panah. Br yang kemudian terikat pada atom Fe akan bermuatan positif, sedangkan Fe-nya sendiri nantinya akan bermuatan negatif, seperti ini ya. Nah, spesi yang dihasilkan ini kemudian akan bereaksi dengan benzena. Kita lihat ikatan rangka pada benzena, misalkan yang kita lingkari dengan warna hijau, nantinya akan menyerang atom Br. Serangan ini akan mengakibatkan pasangan elektron ikatan antara atom Br, kemudian akan berpindah menuju ke atom Br yang bermuatan positif. Baik, setelah pindahnya elektron tersebut ke atom Br yang bermuatan positif, nantinya Br ini akan berikatan dengan atom karbon yang terdapat pada ikatan rangka, sehingga menghasilkan senyawa sebagai berikut. Nah, masuknya Br ke dalam cincin benzena ini nantinya akan menggantikan satu buah atom H yang tadinya terikat pada atom karbon yang sama, di sini. Kemudian H-nya kemana? H-nya ternyata akan berikatan dengan Br yang tadinya bermuatan positif, sehingga membentuk HBr. Nantinya HBr ini akan terlepas dari FeBr3, sehingga FeBr3 sebagai katalis bisa kita peroleh kembali. Demikian, kofren ya, mekanisme reaksi yang sederhananya. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan persamaan reaksi. Jadi, sebagai berikut, ketika kita punya C6H6 benzena direaksikan dengan gas bromine, nantinya akan menghasilkan C6H5Br ditambah dengan HBr. Adapun C6H5Br ini namanya adalah bromobenzena. Oke, kofren, kita sudah selesai melihat reaksi yang pertama, sekarang kita akan lanjutkan ke reaksi yang kedua. Pada reaksi yang kedua, kita punya benzena yang dipanaskan dengan HNO3 pekat dengan katalis berupa H2SO4 pekat. Reaksi ini dinamakan sebagai reaksi nitrasi benzena. Pertama-tama yang terjadi adalah reaksi antara HNO3 pekat dengan katalis H2SO4 pekat. Di sini akan dihasilkan ion NO2+, ditambah dengan HSO4- dan H3O+. Ion NO2+, yang dihasilkan, kemudian akan bereaksi dengan benzena. Ikatan rangkap yang ada pada benzena yang dilingkari dengan warna hijau ini, misalkan, akan menyerang ion NO2+, dan mengakibatkan NO2+, ini menjadi terikat di cincin benzena, seperti yang terlihat pada bagian produk reaksi. Baik, kofren, adanya NO2 yang berikatan dengan atom karbon yang dilingkari dengan warna hijau ini, nantinya akan menyebabkan hidrogen yang tadinya terikat pada atom karbon yang sama akan terlepas. Hidrogen yang terlepas kemudian akan bergabung dengan HSO4- ini, membentuk kembali katalis H2SO4. Demikian ya. Nah, kalau persamaan reaksi yang tadi sudah kita lihat sama-sama ini, dituliskan menjadi persamaan reaksi yang lebih sederhana, maka akan kita dapatkan persamaan reaksi sebagai berikut. C6H6 benzena ditambah dengan asam nitrat pekat, akan menghasilkan C6H5NO2 ditambah dengan H2O. Adapun C6H5NO2 ini namanya adalah nitrobenzena. Demikian, kofren, ini adalah reaksi yang kedua. Kita lanjutkan dengan reaksi yang ketiga. Untuk reaksi yang ketiga, di sini kita punya benzena direaksikan dengan ethyl klorida dengan bantuan katalis ALCl3. Nah, di sini reaksinya adalah reaksi penambahan kugus alkyl, dalam hal ini ethyl, ke dalam cincin benzena. Reaksi yang seperti ini dinamakan sebagai reaksi alkylasi benzena. Pertama-tama yang terjadi adalah ethyl klorida CH3CH2Cl direaksikan dengan katalis ALCl3, sehingga menghasilkan produk reaksi berupa ion CH3CH2+, ditambah dengan ALCl4-. Nantinya CH3CH2+, akan bereaksi dengan cincin benzena, di mana ikatan rangkap yang terdapat pada cincin benzena, misalkan yang dilingkari dengan warna hijau, nantinya akan menyerang ion CH2CH3, sehingga mengakibatkan ion CH2CH3 tersebut berikatan dengan atom karbon yang terdapat pada cincin benzena. CH2CH3 yang kemudian berikatan dengan atom karbon pada cincin benzena ini, posisinya menggantikan hidrogen yang tadinya terikat pada atom karbon tersebut. Hidrogen yang dilepas akan bereaksi dengan AL yang terdapat di dalam ALCl4-, sehingga H yang terikat ke AL akan lepas sebagai HCl, sedangkan ALCl3 sebagai katalis kita bisa peroleh kembali. Baik, seperti itu ya, cofren, mekanisme reaksi sederhana untuk reaksi alkylasi. Sehingga kesimpulannya bisa kita tuliskan, persamaan reaksinya adalah sebagai berikut, CH6H6 benzena ditambah dengan etil klorida menghasilkan CH6H5CH2CH3 ditambah dengan HCl. CH6H5CH2CH3 ini namanya adalah etil benzena. Baik, cofren, dengan demikian kita sudah tuliskan ketiga buah persamaan reaksi yang diinginkan di soal. Berarti kita sudah sampai di akhir pembahasan. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.